Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha BPR Brata Nusantara Kabupaten Bandung per 30 September 2020. Sebelumnya BPR tersebut telah ditetapkan dalam pengawasan khusus pada 6 Juli 2020 karena rasio kewajiban penyediaan modal minimumnya di bawah ketentuan OJK yaitu minimum 12%. Kondisi ini disebabkan kelemahan pengelolaan oleh manajemen BPR tersebut yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas perbankan yang sehat. Terdapat setidaknya 1.653 rekening tabungan dengan nominal 1,6 miliar lebih pada BPR tersebut. Nasabah pun dihimbau tetap tenang karena dana mereka dijamin LPS. Tercatat per tanggal 31 Agustus 2020 terdapat 1.653 rekening tabungannya dengan nominal sebesar 1,07 miliar dan 82 rekening deposito dengan nominal sebesar 9,42 miliar. Bagi masyarakat kami menghimbau tetap tenang karena LPS akan melakukan fungsi penjaminannya terhadap dana pihak ketiga masyarakat sesuai dengan kewenangannya. Dengan pencabutan izin usaha tersebut LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai aturan yang berlaku.